Hai, co-friends, untuk mengerjakan soal ini, perhatikan bahwa kita akan mencari hasil penyumbelahan dari minus 6A dikurang 15, tambahkan dengan 5A dikurang 4. Untuk mengerjakan soal seperti ini, suku dengan variable yang sama, itu dapat kita hitung penyumbelahan atau pengurangan. Jadi, perhatikan di sini, ada minus 6A dan 5A, variablenya sama-sama A, sehingga dapat kita hitung. Cara menghitungnya, itu kita lihat dari koefisien. Jadi, minus 6 ditambah dengan 5. Kita proleh minus 1. Biasanya angka 1 tidak perlu kita tuliskan. Jadi, kita proleh minus A, karena variablenya A. Sedangkan sisanya ini angka dan angka, min 5 dan min 4. Tinggal kita hitung. Minus 5 dikurang 4, kita proleh minus 9. Jadi, pada soal kali ini, jawabannya adalah minus A dikurang 9. Oke, sampai jumpa di pembahasan. Selanjutnya. Terima kasih.